oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di hari jumat ini kita kembali lagi pada matematika peminatan kelas 11 materi persamaan trigonometri pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan trigonometri untuk rumus sin dan cos nah pada minggu ini kita mempelajari untuk rumus tan nah rumus tan cuma ada 1x 1 rumus aja kalau untuk sin dan cos kan ada 2 rumus nah ini untuk tan dalam bentuk derajat rumusnya x sama dengan a tambah k kali 180 untuk dalam radiannya x sama dengan a tambah k kali radian nah disini ada contoh soal pada materi sebelumnya kan juga juga ada contoh soal ini ada contoh soal dalam bentuk tan tentukanlah nilai x yang memenuhi tan 2x sama dengan 1 per 3 akar 3 dalam interval 0 sampai 360 dan 0 sampai dengan 2 radian kita cari cari dulu dalam bentuk derajat dalam bentuk derajat ini kita cari dulu sepertiga akar 3 itu berapa derajat 2x sama dengan 1 per 3 akar 3 tan 2x berarti tan berapa yang seperti akar 3 yaitu tan 30 derajat 30 derajat nah ini sudah tinggal kita masukin langsung ke rumus aja x disini kan x ini 2 jadi biarin aja 2x a nya berarti ini a kan 30 derajat tambah ke kali 180 derajat kita selesaikan dulu 30 derajat bagi 2 tambah ke kali 180 derajat bagi 2 jadinya x sama dengan 15 derajat tambah ke kali 90 derajat nah tinggal kita masukin nilai k nya nilai k nya misalnya k nya sama dengan 0 berarti x nya sama dengan kalau ini 0 0 kali 90 0 jadi tinggal 15 derajat kalau kita masukin k nya sama dengan 1 x sama dengan 15 derajat ditambah 1 x 90 derajat jadi 15 ini 1 x 90 90 tambah 15 105 derajat nah cari lagi nilai k nya misalnya 2 masukin 15 tambah derajat 2 x 90 jadinya jadinya 15 derajat tambah 180 derajat jadinya 195 derajat k nya sama dengan 3 berarti 15 derajat 3 x 90 berarti berarti 15 tambah 270 jadinya berapa 15 tambah 270 jadinya 285 285 k nya sama dengan 4 lagi coba 15 derajat tambah 4 x 90 x sama dengan 15 tambah 360 derajat jadinya 3 7 5 nah dibilang disini kan tadi intervalnya 360 yang termasuk 0 sampai 360 15 105 195 285 dan eh ini tidak karena lebih kan jadi hp nya himpunan penyelesaiannya hp nya 15 derajat 105 195 dan 285 derajat ini dalam bentuk derajat oke kita cari dalam bentuk radian kita bandingin ya dengan radian sini radian tinggal tadi sudah disederhanakan tan 2 x separ 3 separ 3 akar 3 tan 2 x sama dengan tan 30 30 derajat ini kita ganti ke radian radian sama dengan 180 biar jadi 30 bagi berapa jadi radian bagi bagi 6 tinggal diganti jadi 2 x sama dengan radian per 6 nah ini radian per 6 tinggal masukin ke rumus radian per 6 ditambah ke kali radian jadinya 2 ini pindah apa pindah ruas jadi di kali dengan 6 jadi radian per 12 tambah ke radian per 2 dibagi ya nah tinggal masukin misalnya nilai k sama dengan 0 jadi x nya ini 0 berarti radian per 12 k nya sama dengan 1 jadi radian nya radian nya 1 radian 2 per 12 tambah 1 kali radian per 2 berarti radian per 2 kita samakan penyebutnya radian per 12 tambah biar samakan penyebut itu berarti kali 12 berarti sini kali 6 jadinya 7 radian per 12 oke lanjut k nya dimasukin dengan 2 jadi x sama dengan radian 12 12 tambah 2 kali radian per 2 ini kalau di jadinya biar sama-sama penyebut 2 6 6 kali 2 6 6 6 kali 2 12 radian per 12 jadinya 1 tambah 12 13 radian per 12 masukin lagi k nya sama dengan 3 jadinya x sama dengan radian per 12 ditambah 3 radian per 2 jadinya radian per 12 tambah ini sama kami nyebutnya berarti kali 6 juga 6 kali 3 jadinya 18 radian per 12 1 tambah 18 jadinya 19 radian per 12 nah ini sama nilainya 12 eh radian per 12 sama nih dengan 15 ini juga sama 105 ini juga 195 ini 285 jadi hp nya kalau dalam bentuk radian yaitu radian per 12 ini koma 7 radian per 12 ini koma 13 radian per 12 ini dan 19 radian per 12 kalau ingin membuktikan ini nilai ini sama dengan ini boleh dicoba dikali dengan 180 60 nah oke sampai disini aja nanti ada tugas selanjutnya tolong dikerjakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikerjakan